Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi ya teman-teman bersama tukang otohulu ya kali ini tukang otohulu mau sedikit memberikan tutorial cara memasang PPC untuk dinding di wastafel atau meja kompor ya kali ini kita akan memakai motif coklat ya sesuai dengan permintaan konsumen kita di wastafelnya ya silahkan nanti teman-teman mungkin yang belum pernah nonton ya sebenarnya juga sudah ada videonya tapi mungkin sudah jauh sudah enggak bisa pada nyari videonya ya silahkan nanti yang pengen tahu caranya ditonton videonya sampai selesai jangan di skip-skip nanti biar tidak gagal paham ya sebelum menonton dan yang baru menemukan channel tukang otohulu silahkan untuk di like di share di komen dan tentunya di subscribe channel tukang notohulu subscribe gratis dan jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya ya untuk video dan tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama yuk cus ini ya teman-teman wastafel atau meja kompor yang mau kita pasang PPCnya ya kali ini kita nanti akan memasang memakai PPC motif coklatnya seperti biasa kita buatkan ukuran dulu untuk lesnya untuk bagian atas atau bagian bawah ya untuk lebarnya kita buatkan dua potong dan juga untuk tingginya atau panjangnya dua potong untuk samping kiri dan kanan seperti ini ya setelah kita buatkan potongan masing-masing dua potong baru selanjutnya kita potong buat di pinggir-pinggir 45 derajat ya teman-teman seperti ini kita potong-potong di bagian pinggir-pinggirnya atau sisi-sisinya ya setelah kita pastikan pas nanti keempat-empatnya baru nanti kita masukkan ke PPCnya ya kali ini nanti kita akan memakai skrup skrup gipsun ya teman-teman enggak memakai skrup yang 3 per 8 seperti biasa karena ini tidak memakai kecualian ya setelah kita potong-potong untuk lesnya untuk ukurannya selanjutnya kita ambil PPCnya kita ukurkan untuk les yang panjang tadi di PPCnya seperti ini ya teman-teman baru selanjutnya kita potong sesuai ukuran les yang tinggi atau yang panjang seperti ini kita buatkan dua potong karena lebarnya ini dua potong nanti ya baru selanjutnya kita gabung dan kita buang untuk bagian sisi di satu sisi PPCnya teman-teman yang tempat nanti ini kita buang karena ini kalau enggak dibuang nanti lobo lobo longgar untuk dimasukkan di lesnya ya Nah seperti ini kita merapikan bersihkan seperti ini untuk sisi-sisi pinggirnya ya sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukano tolo yuk jangan lupa untuk di-like di-share di komen dan tentunya di subscribe ya teman-teman subscribe gratisnya setelah Hai dipotong bagian sisi-sisi atau pinggirnya ini baru kita masukkan lesnya yang panjang dulu seperti itu Nah baru yang pendek yang bagian atas dan bawah kita masukkan kedua-duanya seperti ini ya teman-teman Nah setelah kita pastikan masuk kedua-duanya atas bawah baru selanjutnya kita potong untuk sisanya ini ya teman-teman ya untuk pemotongan kali ini kita pakai cutter ya ada yang protes kemarin motong PPC katanya kok pakai gerindaan padahalnya kita cari lurus atau persisinya bagus gitu tapi ya ya enggak apa-apa orang namanya juga penemuni DW-DW ya gitu Nah silahkan setelah kita pastikan potong seperti ini sudah sudah rata baru selanjutnya kita masukkan lagi untuk les yang satunya ya Nah ini ya teman-teman baru setelah pas kita masukkan ke ruangan atau tempat yang sudah kita buatkan ukurannya ini nah seperti ini teman-teman cukup mudah dan simple Nah setelah kita pastikan rata rapi rajin seperti ini ya baru selanjutnya nanti kita lakukan penyekrupan ya kita scrub dari dalamnya temen-temen dan kita memakai scrub Gibson ya seperti ini scrub yang hirang itu loh temen-temen yang hitam untuk Gibson atau apa itu nanya juga untuk PPC juga sih kalau pasang pelabon Nah kita scrub masing-masing dua scrub ya temen-temen Nah ini ya temen-temen untuk scrub yang warna hitam bagian atas satu dan bagian bawah begitu juga dengan atas dan juga bawah masing-masing nanti kita kasih scrub dua-duanya Nah ini ya temen-temen yang bagian atas juga dua kali ini kita enggak memakai cowokan seperti biasa yang kita pakai scrub 3 per 8 ya temen-temen jadi ini langsung kita scrub di dalam lesnya Nah hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya temen-temen nanti bekas bautnya ini nanti kita kasih lem silam jadi rapat ya Nah dan untuk hasil luarnya kurang lebihnya seperti ini ya demikiannya temen-temen sedikit tutorial cara memasang dinding PPC untuk wastafel dan juga meja kompor mudah-mudahan sedikit tutorial ini bermanfaat buat temen-temen semua ya selamat berkarya sukses selalu buat temen-temen ya demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hulu selamat menikmati